Su-57 Siapa yang tidak kenal dengan jet tempur canggih yang satu ini? Dalam sebuah laporan, pada tanggal 6 Juli tahun 2022 yang lalu, Menteri Pertahanan Rusia, Abbas Sergei Soigo menyatakan, bahwa uji coba rudal udara ke udara jarak pendek dan menengah model terbaru, yang akan diintegrasikan ke dalam pesawat tempur generasi kelima Su-57, akan dimulai. Dimana tes tersebut diharapkan selesai tahun ini, dan pengiriman serial pertama dari rudal generasi baru untuk Su-57 diharapkan akan dimulai pada akhir tahun ini juga, Imbu Abbas Sergei. Dari data yang dirangkum, jet tempur Su-57 adalah pesawat tempur multifungsi generasi kelima buatan Rusia. Dirancang khusus untuk menghancurkan semua jenis target darat, laut, dan udara. Memiliki kemampuan siluman dengan kecepatan terbang supersonik. Namun sayangnya, jet tempur ini hanya ada 16 unit di dunia dan itu semua jelas berada di Rusia. Dimana 4 unit Su-57 telah beroperasi secara aktif, dengan 12 unit sisanya merupakan prototipe. Yang lebih gilanya, ternyata jet tempur Su-57 ini kabarnya juga telah digunakan oleh pasukan Rusia dalam beberapa misi pertempuran di Ukraina dan Syria. Namun pihak Kementerian Pertahanan Rusia, tidak menyebut secara langsung. Mereka hanya menyebutkan, penggunaan bomber tempur siluman yang menyerang target di Ukraina. Dari data yang dirangkum, sebenarnya, jika tidak ada sanksi Catsa dan Molornyo pengembangan Su-57. Direktur Sukhoi, Mikhail Pogosyan menyebutkan, bahwa mereka telah menargetkan penjualan 1000 unit jet tempur siluman ini ke seluruh dunia, dimana 200 unit jet tempur ini akan digunakan oleh Angkatan Udara Rusia. Namun pada kenyataannya, produksi Su-57 tidak sesuai dengan rencana awal yang dijanjikan akibat situasi ekonomi yang belum stabil dan membengkaknya biaya penelitian. Terhitung sejak tahun 2009 sampai tahun 2021, Su-57 yang dapat diproduksi hanya berjumlah 16 unit, dan hanya 4 unit yang telah memasuki inventaris militer Rusia. Mengapa sangat sedikit Min? Kalau masalah itu silakan tanyakan saja pada Abah Putin atau Abah Soegu. Untuk harganya sendiri, jet tempur siluman Su-57 memiliki harga 57 juta dolar, atau sekitar 855 miliar rupiah per unit. Dimana harga jet tempur Rusia ini masih kalah jauh dengan jet tempur buatan Amerika F-22 Raptor, yang memiliki harga jual 120 juta dolar atau sekitar 1,5 triliun rupiah. Atau dengan kata lain, dengan uang 1,5 triliun, kalian dapat membawa pulang 2 unit jet tempur canggih Su-57 Abah Putin untuk mengisi garasi rumah kalian. Daripada harus membawa pulang jet tempur F-22 yang punya sifat manja. Bagaimana menurut pendapat Abah-Abah netizen semuanya? Silakan tinggalkan komentar kalian pada kolom pesan di bawah. Kalimut Terima kasih.